Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel saya Rahmat Gulabodas Seputar tentang mesin harum manis Pengetesan mesin sebelum dikirim ke pemiliknya yang baru Agar mengetahui kinerja mesin dan cara pembuatan harum manis Di video kali ini pengetesan mesin Pesanan Bapak Herman dari Cirebon Mesin dites terlebih dahulu Sekaligus belajar cara pembuatannya Semoga teman-teman dimanapun Anda berada Saya doakan selalu diberikan kelancaran Kesehatan dan kesuksesan di dalam usahanya Oke teman-teman sebelum kita lanjut ke pengetesan Atau ke pembelajaran cara membuat harum manis Di sini saya menerangkan untuk kelengkapannya Kita menggunakan tungku tembaga dengan diameter 10 cm Kipas 3 cm Dengan lubang titik-titik Untuk ketebalan 1,2 mm Bodi kita menggunakan 0,8 cm Untuk kelengkapan lainnya kita menggunakan regulator merk polygas Di sini juga ada power supply 20 ampere Ini ketika sudah bisa belajarnya di rumah Ini bisa ganti untuk ke aki ya Untuk sementara kita menggunakan arus listrik Selanjutnya ada plastik Ada corong Nah ini ada corong ya Corong Dan kelengkapan lainnya senok Kita kasih juga pewarna Kita kasih pewarna Ada juga dimer Dan juga karet Nah ini karet Karet juga sudah disediakan teman-teman Jadi Untuk Pak Herman sendiri cukup Menyediakan tabung gas LPG Berat 3 kg ya Untuk praktik Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman Sekaligus saya mengajak Khususnya pemula Untuk belajar cara membuat harum manis Kita pengetesan untuk bagian apinya dulu Nah ini untuk apinya api biru ya teman-teman Nanti untuk titiknya kita kasih tanda di bagian regulator Kita tes untuk putarannya Untuk putarannya seperti ini Ini anginnya kencang ya Untuk ketinggian Mesinnya ini dari bawah ke atas 38 cm Lebar loyang 48 cm Jadi sangat kecil ya Jadi tidak menggunakan baskom ukuran besar Ketika jualan keliling Jadi tidak terlalu besar Atau susah Cara bawahnya Oke langsung saja ya teman-teman Kita hidupkan apinya Ini sebelumnya sudah kita kasih minyak Tujuannya agar mudah dibersihkan Ketika kita sudah produksi Dan saran saya ketika kita masukkan gula Satu kali produksi Usahakan selalu habis di dalam tungku Gula selalu habis di dalam tungku Tujuannya agar Tidak terjadi tersumbatnya lubang-lubang kecil Di bagian atas tungku Kita masukkan dua sendok Dua sendok seperti ini Untuk satu bungkus ya teman-teman Tapi ketika ramai pembeli Satu sendok juga bisa Untuk satu bungkus Yang membedakan ketahanannya ya Tahan lamanya Ketika takaran dua sendok dan satu sendok Setelah gula masuk ke dalam tungku Kita ratakan Tujuannya Agar langsung habis Nah seperti ini teman-teman ya Kita kasih tebal di bagian depan Seperti ini Lalu kita maju secara perlahan Usahakan bentuknya sempurna Atau bagus ya Seperti ini Ini jelas ya Seperti ini teman-teman Ketika terlalu banyak persikan Berarti api terlalu besar Dengar bagian seperti ini Langsung masuk ke dalam corong Dikutar sambil ditekan Ini untuk hasilnya teman-teman Ini cuaca dingin ya Setelah hujan Ini hari Hari Minggu Hari Minggu tanggal berat Ini hari Minggu tanggal 12 Hari Minggu tanggal 12 Cuaca hujan di Bandung Seperti ini untuk hasilnya teman-teman ya Hasilnya Oke saya berikan pemahaman Semoga bermanfaat ya Buat teman-teman Khususnya pemula Atau Bermanfaat Buat Bapak Herman Si pemesan mesin Ini as ya Misalkan ini as Ini ya di bagian ini Di bagian ini Harus dikasih tebal Agar ketika kita masukkan Arun manis ke dalam corong Sempurna ya Jadi tidak Tidak stick terlebih dahulu Yang masuk Jadi disini ada tekanan Paham ya teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat lah Buat teman-teman Oke kita praktek lagi ya Perhatikan ya teman-teman Usahakan buat teman-teman pemula Ini selalu bersih Atau bisa dikasih tepung Ketika Anda sudah bisa Mau dikasih tepung atau tidak Itu tergantung ya Lanjut kita masukkan 2 sendok Ini pul ya 2 sendok pul Pul Lanjut kita putar Oke bisa diperhatikan teman-teman ya Di bagian depan terlebih dahulu Ini empasan anginnya Sangat kencang Jadi kita harus bisa menahan Usahakan balance ya Jangan goyang-goyang Nah ini Ukuran ini Kita harus sesuaikan dengan Lobang ini ya Tetap kita menggunakan filling Kita matikan putaran Dengan posisi seperti ini Kita matikan api Kita masukkan Harum manis Kedalam plastik Jadi tangan kiri ini sangat refleks Kita matikan putaran Kita matikan api Ambil corong Langsung masuk ke Dalam plastik Untuk hasilnya Alhamdulillah Kering ya teman-teman Ini untuk hasilnya Ini untuk hasilnya Nah Ya Kering Untuk hasilnya Jadi jangan sampai Mesinnya dijual lagi Jadi sangat disayangkan ya Karena memang Aset lah Untuk jualan filling Usaha paling enjoy Paling nyaman Karena dalam satu kilo gula Bisa menghasilkan 400 ribu Taruh lah Modalnya 50 ribu ya Plastik gas Segala macam Tapi kalau dikalkulasikan Dalam satu bungkus ini Itu minimal Kita mengeluarkan modal 950 rupiah Kurang lebih Ya Itu mulai dari gula Plastik Bahkan untuk gas Sudah kita takar Ini kurang lebih Jadi kalau dijual 2 ribu juga Sebenarnya laku Cuman Rusak pasaran Gitu Ini Kita jual 10 ribu ya teman-teman Ini kita jual 10 ribu Jadi Gak ada ruginya Istilahnya Ya harus tetap bersyukur lah Ketika jualan rado manis Dapat uang 100 Alhamdulillah 200 Alhamdulillah Kalau bilang sepi Dimana sepinya Ada orang yang beli 2 bungkus aja Udah alhamdulillah Kembali modal Karena sifat Orang jualan Yang penting Kembali modal Untung Baru dipikirkan Oke teman-teman Seperti itu Cara pembuatannya Kita tes lagi Biar lebih paham Ini kita tidak Menggunakan Tepung ya Ini kita tidak Menggunakan tepung Jika teman-teman Sudah bisa Mau menggunakan tepung Atau tidak Itu terserah ya Kita tidak Menggunakan tepung Kita simpen disini Di lutut Mohon maaf Ini bukan untuk Pimakan Tapi ini Praktek ya Ini hanya Sekedar praktek Untuk pembelajaran Khususnya Bapak Herman Dari Cirebon Kita masukkan Ini 2 sendok Penuh ya 2 sendok penuh Stik bambu Ukuran 20 cm Seperti ini Jadi usahakan Jangan goyang-goyang Seperti ini Teman-teman ya Cara pembuatannya Harus tetap tenang Balance ya Lurus Seperti ini ya Tuh 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 ya Ini anginnya Sangat kencang Jadi kita tidak Menggunakan Tangan kiri ya Usahakan Bentuknya bagus Bentuknya bagus Ukurannya Harus diseimbangkan Dengan ukuran Corong Kalau teman-teman Sudah bisa Arum manisnya Bisa dimainkan Nah Seperti ini Untuk Di bagian Akhir Ini ya Tuh 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 Sambil ditekan Tuh Sambil diputar Tuh Seperti itu ya Teman-teman Sudah-mudahan Bisa Jadi untuk Turunnya Kita Seperti ini ya Untuk di bagian Atas Jangan tersentuh Corong Atau Tangan Jadi istilahnya Biar kelihatan penuh Dan juga rapi Kalau rapi Enak dipandang ya Seperti ini Ini untuk Hasilnya Teman-teman Takalan Dua senok Untuk ketahanan Seharian Insya Allah Intinya Kalau cuaca dingin Pergerakan tangan Harus dipercepat Harus reflek Api dinaikkan sedikit ya Nanti untuk Pemahaman selanjutnya Kita Belajar Melalui Whatsapp Insya Allah Dibantu Agar modal Yang Anda keluarkan Atau Pak Herman Keluarkan Bermanfaat Seperti itu teman-teman Jadi istilahnya Kita tidak bilang Mesin kita bagus Kembali lagi Kepada si pengguna Tetap kita hanya bisa Membantu Cara pengoperasiannya Oke teman-teman Semoga video ini Bermanfaat Buat teman-teman Menginspirasi Buat teman-teman Saran dari saya Carilah orang-orang Yang berkompeten Di bidang Harus manis Minimal bisa Mengajarkan Anda Mengarahkan Anda Cara Pembuatannya Memberikan Pemahaman Agar modal Yang Anda keluarkan Tidak sia-sia Atau mesin Tidak dijual Kembali Oke teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadikan pekerjaan Anda Menjadi sebuah hobi Salam Gula Bodas Jadikan pekerjaan Anda